Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbi'alamin Salatu wassalam ala siyidina wa nabina muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah seru sekalian kita dapat berjumpa lagi Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita Dalam satu konteks kita Meningkatkan pengetahuan-pengetahuan kita Wawasan-wawasan kita Keilmuan kita Keteguhan kita Keimanan kita Ketakwaan kita Dengan memahami bagian-bagian Pokok-pokok permata yang indah Daripada agama kita Yaitu Atas pertanyaan saudara tadi Tentang jikir kolbi ya Jikir hati Bagaimana pandangan jikir kolbi Menurut Sehab Tukadar Jalani Mungkin ada perbedaan Betul sekali Ada beberapa perbedaan Tentang makna jikir kolbun Jikir kolbu itu Dengan kita kebanyakan Sebelum saya mengurai ini Kebanyakan kita mungkin Sudah merasa tahu Apa itu jikir kolbu Apa itu jikir kolbu Mungkin karena Kolbu itu sudah kita dapat terjemahkan adalah hati Sedangkan kita pada umumnya sudah tahu Hati itu yang ada di dada kita Yang ada sesuatu yang kita pahami secara intim Menurut kebiasaan kita Jadi kalau orang berjikir hati Berarti dia dalam hati saja Mulutnya tidak bergerak Begitu kan pada umumnya Jikir hati Jikir hati kamu berjikir hati Kamu jikir Jikir hati Kalau Kiai sering menyebut Kamu berjikir dengan hati Nah berarti lisan dan hati Kadang-kadang ada juga orang bertanya Jikir hati itu bagaimana dengan hati itu bagaimana Berarti kita seolah-olah menyebut saja di hati Allah, 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 Allah Itu disebut dengan jikir hati Menurut Syekh Abdul Kadar Jalani Beliau mengatakan Dalam kitab beliau Sirul Asraf Wa nafa'a nabihi wa ulamihi InsyaAllah amin Piddarain Wa amma zikrul kolbi Ada pun yang disebut dengan zikir kolbu Kata beliau Yang disebut dengan zikir Hati itu adalah Zikir Yang di dalam hati Adanya guratan-guratan hati Di dalam hatinya Jadi di dalam hatinya itu Di dalamnya hatinya itu Dalam hati Minal jalali wal jamal Guratan-guratan hati Tentang kebesar keagungan Allah Ini yang disebut beliau dengan zikir hati Saya contohkan begini Anda melihat Mungkin Anda baru melihat ya Mungkin Anda baru melihat Seekor kodok Misalnya seekor kodok Berjalan Berjalan-berjalan-jalan Kemudian dia Bersembunyi di sebuah lubang Menurut Anda itu asik sekali Bagaimana dia Cara dia bersembunyi Dari sebuah lubang Dari berjalan-jalan Melewati beberapa air sedikit Kemudian dia masuk ke dalam lubang Sesuatu Kemudian tersembunyi Dan tubuhnya Ter Ter Apa Bersatu dengan sebuah Mungkin disitu ada kayu-kayu ulin Yang warnanya sudah hitam Sehingga kodok atau katak ter Itu bersembunyi di balik itu Disitu ada lubang Sehingga ketika muncul tubuhnya sedikit Tidak terlihat dia Seolah-olah Dia tidak terlihat Ini adalah cara kodok bersembunyi Untuk mengelabui beberapa hewan-hewan lain Mengelabui dirinya Kita tidak Mungkin tidak tahu kita Mengelabui dari apa Kalau mengelabui dari ular Dari ular Mungkin Mungkin saja Mungkin saja Ular tidak perlu dengan mata Mungkin dengan bau penciuman Dia sudah melihat Meskipun dia bersembunyi Dengan penglihatan Kira-kira dari apa Itu kan Lalu Anda kagum melihat kejadian itu Melihat peristiwa itu kagum Timbulah di hati Anda Disitu Indah sekali kejadian itu Anda lalu teringat dengan Allah Allah yang menciptakan kodok itu Membuat kejadian itu Sehingga menjadi indah Nah indah Allah Anda teringat misalnya dengan Rahman rahim Allah Kasih sayang Allah Al-latib kelembutan Allah Maka itu adalah termasuk Guratan jamalihi Keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini disebut dengan Jikrur kolbi Jadi Jikrur kolbi itu Artinya dia memang terkeluar Dari dasar kolbi kita Yang sudah memiliki iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memiliki iman kepada Allah Kalau kita orang Tidak memiliki keimanan Kepada Allah Tidak ada urusan Seperti itu dia Dia Seperti kita melihat Misalnya beberapa Forum ilmiah Barat dari luar negeri Mengisahkan tentang ilmu pengetahuan Penelitian ilmu pengetahuan Terhadap buaya Misalnya Melihat kerak Apa dan sebagainya Melihat unik-unik Dia berkata hanya ini Keunikan kerak adalah Begini Keunikan buaya adalah Begini habitatnya Begini Begini jenisnya Sampai disana saya Itulah yang disebut dengan ilmiah semata Materialistis ilmiah Itu Menunjukkan sebuah Apa Gambaran Bahwa Itulah hasil yang mereka diteliti Cara lahir ya Jadi tidak melihat aspek ke dalam Nah kalau anda yang beriman Bertakwa Melihat seperti itu Informasi-informasi yang unik Seperti itu Binatang, hewan tertentu Maka saat itu anda Terjadi sebuah guratan-gulatan Di hati anda Adanya keindahan Allah Adanya kebesaran Allah Maka Itu disebut dengan Jikir Al-Qolbu Mungkin beliau mengaitkan Dengan firman Allah Dalam Quran Surah Al-Imran Inna fiqal kisamah watil'ar Waktila fil layli wa nahar La'ayatin li'ulil abab Alladzina yaskurun Allah Qiyaman wa ku'udan wa'ala junubihim Sesungguhnya dalam Penciptaan langit dan bungi Terjadinya pergantian Siang dan malam Disitu ada tanda-tanda Tandalah ayatin li'ulil abab Bagi orang-orang yang Ulul al-bab Yang mampu berpikir Yaitu yang mereka Yaskurun Allah Yang selalu mengingat Allah Qiyaman wa ku'udan wa'ala junubihim Berdiri duduk dan berbareng Nah itu yang disebut beliau Dengan jikir kolbu Jikir kolbu Maka Apabila Dengan kata lain Titik pemahaman beliau Jikir kolbu itu Ialah Apabila anda terjadi Guratan di dalam hati anda Bekas Bekas boleh jadi ya Guratan yang membekas Di hati anda Yang memberikan Kesadaran kepada anda Tentang kebesaran dan keagungan Allah itu disebut beliau Dengan jikir Hati Jikir hati Beda Karena itu Tentu bedanya Kalau jikir lisan Kemarin sudah dijelaskan Kalau jikir lisan itu Ucapan La ilaha illallah Tapi Di hati Mengingat Allah Mengingat Allah Meskipun Allahnya saja Meskipun hanya nama Allah Misalnya Allah Itu diingat Nah itu kira-kira Yang bisa dipahami Tentang Makna Daripada jikir kolbu Menurut Seh Abdul Kedir Jalani Mudah-mudahan bermanfaat Wallahu'l mu'afiq Wa'akum utarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih